hai 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 baik kita mulai perkelian kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita sekalian Alhamdulillah bersyukur kita penyatkan kaget Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maksa hari ini kita masih diberikan kesehatan keafiatan nah serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini ya seperti kesepakatan kita di awal-awal perkuliahan saya sekali lagi mohon maaf kalau misalkan masih ada yang menggunakan handphone akan saya keluarkan karena nanti kita akan ngetes beberapa skrip-skrip gitu ya kalau pakai handphone agak kesulitan dan tidak ada alasan seperti yang saya bilang minggu lalu gitu ya di pemograman web ini itu kan hanya pakai text editor gitu ya atau code editor harusnya tidak berat jadi tidak ada alasan komputernya lemot dan lain sebagainya kemudian bagi yang tidak punya laptop sebenarnya tidak ada alasan juga saya beberapa kali menyampaikan ya bagaimana cara kalian lah pinjam sama teman dan seterusnya kalau misalkan rusak segera diperbaiki jangan dibalik gitu ya ada laptop malah dipinjamkan teman untuk orang lain gitu ya atau dipinjamkan sodara ini tidak masuk di akal menurut saya mengorbankan dirinya perkuliahannya untuk skripsi sodaranya gitu ya jadi bukan bukan berarti itu tidak solidar gitu ya tapi gimana kita selamatkan diri dulu baru selamatkan orang lain kita harus selamatkan diri dulu kebutuhan kita dulu kalau misalkan berlebih ya baru kita kasih orang lain konteksnya berbeda kalau misalkan kamu membantu orang dengan kondisi yang lain kalau ini kalau memang kalian memilih itu ya silahkan saja sih tidak ada masalah juga nah intinya tidak boleh masuk di kelas saya berarti gitu aja gampang gitu ya tadi ada mahasiswa yang WSI Jabri tidak bisa gabung hanya karena laptopnya dipakai sodaranya untuk skripsi ya terkesan mulia memang tapi ya berarti dia berkorban untuk sodaranya ini ada masalah juga sih sebenarnya cuma risikonya mohon maaf kemuliaan hati sodara ya disini saya tidak bisa toleransi karena dianggap tidak masuk juga sebenarnya ya kalau kita sudah sepakat dari pertemuan awal gitu ya tidak masuk juga anaknya bagus juga mungkin sudah paham lah deh karena kita saya pengennya komitmen gitu komitmen supaya tidak terulang kembali itu tidak ada alasan ini jangan nanti saya menjelaskan karena ini berhubungan dengan skill gitu ya kalian hanya melongo lihat nonton gitu nggak jelas gitu ya saya nggak bisa juga seperti itu baik sudah masukkah ketua kelas B dan C belum sudah Pak oh sudah anak apa namanya absen minggu lalu ada ya minggu lalu ada ya nanti saya direkap ya sama yang hari ini rekap Andika sudah masuk kah Andika minggu lalu hadir nggak anak minggu lalu hadir dia Pak oh hadir ya saya pikir nggak hadir kalau udah hadir kita ganti aja dia oke kemudian tugas sekali lagi saya sampaikan tugas yang di PPT itu ya itu dikumpul sama ketua kelas hari ini deadline itu hari ini jadi harus segera dikumpul baik kita masuk ke materi ntar oke terlihat materinya atau belum terlihat Pak terlihat Pak baik kita mulai saja minggu lalu kita sudah bahas terkait beberapa variable gitu ya itu fungsi lah yang ada di PHP ada post gate kemudian session yang aku nggak salah include dan sebagainya hari ini kita kita mulai masuk ke SQL pada PHP mungkin kalian sudah mulai mencoba gitu ya di mata kuliah database atau misalkan di mata kuliah lain gitu ya terkait dengan SQL atau structure query language tapi ini kita fokuskan ke PHP nah sedikit pengantar apa sih itu SQL gitu ya terkait materi kita hari ini kemudian membuat dan menampilkan serta membuka dan menghapus database membuat mengubah dan menghapus table gitu ya menambah record dengan insert mengedit record dengan update menghapus record dengan delete dan menampilkan record dengan select nah SQL merupakan singkatan dari structure query language yang sudah saya sampaikan di awal tadi jadi ini merupakan bahasa ya sebenarnya bahasa dalam database lah pemanggilan database nya SQL dikenal pertama kali dalam IBM tahun 70 dengan standar ISO dan ANSI yang ditetapkan SQL standar ini tidak tergantung pada mesin yang digunakan ini multi platform multi vendor gitu lah ya kalau kita bilang hampir semua vendor itu support terhadap bahasa ini sehingga bahasa ini juga termasuk bahasa yang sangat populer di dunia pemograman gitu ya hampir semua database mengenal atau mengerti jadi perintah SQL pada semua software database hampir sama gitu ya jadi memang ini wajib untuk kita pahami bersama sehingga menjadi model kita untuk memahami bahasa pemograman terkait dengan database ini di semua platformnya apapun platformnya mirip-mirip lah sebenarnya kalaupun ada perbedaan tidak begitu jauh nah ada dua macam SQL siapa yang bisa sebelum saya buka tadi itu ya siapa yang bisa memberikan tanggapan dulu sebelum kita jauh di SQL itu ada dua bahasa sebenarnya ada DDL ada DMM yang pertama itu DDL data definition language sedangkan DML itu data manipulation language silahkan siapa yang bisa memberikan komentar siapa ya pak siapa itu jadi untuk DDL pak dari dalam namanya data definition language jadi ya untuk mendefinisikan apa ya fungsi itu ada create untuk buat database terus buat table ada fungsi apa ya drop untuk hapus database hapus table serta serta alter untuk edit apa ya struktur table nya sedangkan DML itu data manipulation language jadi untuk manipulasi data ada insert untuk tambah data update untuk kembali data ada select untuk memiliki data dan delete untuk hapus data itu itu dulu pak terima kasih keren ya bagus sekali Harold Insan hosan yang sudah cukup luas ya sebenarnya saya mengharapkan seperti ini ada tambahan lain dari teman-temannya tidak ada oke tidak ada oke sudah betul sekali apa yang disampaikan oleh Insan hero Insan gitu ya DDL hubungannya dengan pendefinisian struktur database dalam hal ini ada database dan table nya tadi sudah disinggung ada create pak create table create database kemudian ada alter untuk melakukan editing ya rename drop dan lain sebagainya kemudian yang DML itu lebih ke manipulasi datanya gitu ya jadi yang di manipulasi dalam hal ini adalah menampilkan gitu ya memasukkan atau menyimpan mengupdate atau juga menghapus jadi dua bahasa yang ada dalam SQL ini yang akan selalu kita gunakan sebenarnya namun dalam implementasinya biasanya kalau yang DDL itu ya kita sudah base nya itu sudah bukan bukan apa ya komen lagi gitu ya komen perintah gitu ya tapi sudah Windows base gitu lah ya tinggal klik-klik-klik dah jadi tapi kalau untuk yang DML ini yang betul-betul harus dikuasai karena nanti ini akan sering dipanggil atau yang digunakan dalam implementasinya di PHP ya nah ini contoh misal create database jadi create database kemudian nama database nya apa bentuk perintah di atas membuat sebuah database baru dengan nama nama database gitu ya aturan penamaan sebuah database sama seperti aturan penamaan sebuah variable dimana secara umum nama database boleh terdiri dari huruf angka dan underscores jika database yang dibuat sudah ada maka muncul pesan error bahwa dia sudah exist ya database exist gitu ya tapi kalau misalkan belum ada if not exist gitu ya namun jika ingin otomatis menghapus database lama jika sudah ada aktifkan option if not exist setiap kita membuat database baru maka sebenarnya mysql juga membuat folder atau directory nah kalau kita membuatnya ini di paketan exam dimana itu kita mengaksesnya dengan PHP myadmin biasanya nanti di htdoc nya gitu ya atau di c nya gitu ya bukan di htdoc nya di mysql nya gitu ya di exam itu terdapat folder yang terbentuk dengan nama database yang kita buat mohon maaf saya sedikit agak flu ya jadi mungkin suaranya agak bideng di dalam folder tersebut nantinya akan terdapat file yang berhubungan dengan tabel dalam database jadi kurang lebih seperti itu nanti nah sekarang tugas kalian adalah satu install exam apakah sudah ada kalau belum silakan di install sekarang oke good saya harap sudah ada semua sebenarnya karena memang exam ini wajib lagi kemarin sudah menggunakan kemudian yang kedua coba kita mulai mengetikan windows air gitu ya windows air kemudian ketikan cmd nah tampil seperti sebentar ya saya stop share dulu ya saya share nya screen saja tampil ini ada ada ya cmd gitu ya nah saya ulangi kita windows air kemudian cmd nanti tampil seperti ini oke nah kita ikuti perintahnya sebelum kita masuk ke yang lain-lain kita cd slash dulu cd backslash maaf supaya direktorinya posisinya di c cd backslash kalau sudah cd backslash nanti kan direktorinya pas di c kemudian kita masuk ke directory exam mysql bin jadi kita aktifkan cd exam exam kemudian slash mysql oh dan slash bin gitu ya di enter nah nanti direktorinya masuk di exam mysql bin oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ada kendala kira-kira ada masalah bisa semua ya oke kalau sudah maka kita mengaktifkan mysql nya jadi kita ketik mysql oh sorry mysql spasi min u spasi root spasi min p oke kita ulangi mysql min root sorry mysql spasi min u spasi root spasi min p nah tidak minta password seperti ini kita masukkan admin oke cannot connect ah di enter saja berarti kayaknya tidak pakai password di kosongkan password di kosongkan saja ya localhost saya sudah aktif atau belum ini ya sebentar ya saya cek dulu cannot connect mysql sebentar exam control oh iya harusnya sudah aktif ini oke nanti ada statement seperti ini ya your maria db connection kemudian muncul tampilan seperti itu berarti dia sudah siap diapa-apakan sudah siap untuk dml dan ddl oke oke sekarang seperti biasa saya mau melihat jangan kalian nanti cuma menonton saya begitu ya Amanda Kristali Amanda Kristali coba tampilkan Amanda hello oke sudah di posisi itu oke keren good tutup satu lagi memastikan saja kalian mengikuti saya atau cuma menonton tutup Amanda oke good Amanda sudah laki-laki siapa yang ilham ilham siapa ini ilham A kelas A melakukan ilham oke good oke sekarang tugas kalian adalah nanti kayak gini oh sorry saya belum share screen lagi nah tampil tampil ya tampil oke nah nanti setelah berhasil kurang lebih tampilan seperti ini seperti yang teman-temannya ini sudah siap di ddl kan atau di dml kan nah sekarang tugas kalian adalah membuat satu database namanya mahasiswa dengan script create database mahasiswa kemudian show databases jadi nanti setelah database-nya terbentuk nanti muncul tampilan database yang ada di folder MySQL kita silakan satu menit dari sekarang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke cukup Mohamad Syaputra silakan Andika sudah masuk Andika tunggu pak hampir pak oh ada Andika nanti absen minggu lalu direkap ya dengan yang minggu ini ya numpet di Excel begitu yang hadir Andika iya pak baik terus tugas tugas yang di PPT minggu lalu Andika itu dikumpul sama kamu ya yang kelas C berarti kan iya pak ya oke mantap show database database mahasiswa mahasiswa oke good tutup satu orang lagi satu orang lagi kita coba atas nama Nuri Iman silakan Nuri Pak Nuri Iman kata database show databases oke tutup kita balik ke materi cukup dua orang gampang ya sebenarnya nah membuat database use mahasiswa gitu ya bukan membuat ya kita pake gitu database kalau kita misalnya mau masuk ke dalam database nya kita ketikan use mahasiswa kemudian menghapus database berarti drop database mahasiswa silakan dua ini dulu use mahasiswa nanti dia akan kayak direkturnya itu masuk ke database mahasiswa gitu ya terima kasih nanti dia terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mana error ini? Coba tampilkan. Error di mana? Harusnya tidak error. Duiki Hernanditya. Maria create database mahasiswa. Cannot create mahasiswa. Oh, sudah ada. Itu tadi yang kita bahas di awal, Duiki. Jadi, cannot create database mahasiswa. Database exist. Coba enter dulu. Enter lagi. Oke. Sekarang situ use mahasiswa. Use mahasiswa. Titik koma. Enter. Kan sudah ada, tuh. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi, dia kayak masuk dalam folder mahasiswanya. Oke. Kemudian, drop database mahasiswa. Drop database mahasiswa. Database mahasiswa. Tidak pakai S. Database saja. Oke. Oke. Nah, nanti dia bilang sudah query oke. Gitu ya. Kita show databases. Show. Show databases. Show databases. Titik koma. Enter. Memastikan. Oke. Gitu ya, Duiki. Aman ya. Jadi, errornya itu karena database-nya tadi sudah ada. Makanya dia bukan error sih sebenarnya itu pesan. Pesan konfirmasi lah. Ya. Ya. Bisa bilang error juga sih. Karena di sini dibilangnya error gitu ya. 1007. Oke. Ditutup. Duiki. Satu orang lagi. Kita random-random seperti biasa. Andi Maha Izzah. Andi Maha Izzah. Silahkan. Oke. Sudah pakai. Oke. Tutup. Kita lanjut. Sudah berhasil. Sampang ya. Gitu ya. Kalau DDL-DDL ini oke lah. Nah, sekarang tugas kalian buat kembali dulu database mahasiswa. Tadi kan sudah dihapus tuh. Sekarang buat lagi. Berarti create database, kemudian spasi mahasiswa. Dibuat dulu. Sekarang. Setengah menit. Harusnya nggak lama. Tinggal create database mahasiswa. Oke. Kalau sudah. Kalau sudah. Maka. Kalian aktifkan. Use mahasiswa. Aktifkan. Perintah. Use mahasiswa. Jadi nanti dia. Muncul di. MariaDB-nya. Mahasiswa gitu ya. Setengah menit. Nah, kalau sudah. Baru kalian buat ini. Nah, silahkan. Oke. Sub indo by broth3rmax Tolong ketua-ketua kelas rekapitulasi absennya minggu lalu dengan minggu ini. Dibuktikan dengan screenshot ya. Supaya saya bisa lihat benar tidak. Oke. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 eksam gak kamu eksamnya dimana bukan di C coba tutup cara belajar tapi kalau memang setengah mati dapat dia punya directory nya bisa pakai shell langsung dari eksam nya oh iya boleh juga sih sebenarnya boleh juga sih sebenarnya boleh masuk berarti boleh boleh tidak ada masalah itu harusnya dia masuk disini sebenarnya jadi mungkin dia simpan di D mungkin eksam nya gitu eksam dimana deh coba coba folder explore ya c c c c ini kan gak ada eksam ya c c ini masih user c itu eksam buka buka eksam ada mas scale gak gak ada ya eksam nya ini gak lengkap ya foldernya mas scale nya kita simpan di user tadi tuh pak oh begitu mana 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 nah itu mas scale ya nah ya sudah berarti directory nya ya kesini sekarang kita mau arahkan ke mas scale yang penting mas scale nya jalan tuh berarti berarti apa ya coba tutup minimize cd bukan eksam tuh user berarti ya user user pake s atau gak ada itu slash mysql slash bin kalau gak pake s user mysql slash bin enter nah baru kita panggil mysql root nya tadi tuh mysql spasi min u spasi root spasi p enter enter unknown database p min p min p pake minus enter 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 nah oke create database mahasiswa create database mahasiswa create database database mahasiswa titik koma titik koma ya enter show databases show databases a nya satu aja database baik kurang t kurang t ya titik koma enter mahasiswa mahasiswa oke sudah ada nah sekarang kita masuk use mahasiswa use mahasiswa use mahasiswa titik koma oke nah sekarang ini nah tutup nah ini silahkan satu menit terima kasih Terima kasih. 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 Jadi yang saya tahu ini Pak, kalau Varchar itu dia bisa angka, bisa teks, tapi kalau teks itu only teks. Ada yang punya pendapat lain? Sudah bagus tadi? Julien, tapi kurang pas. yang teks yang tepat adalah high rule. Varchar itu sama dengan teks. Varchar itu sama dengan teks. Saya, kalau misalkan, kalau misalkan, kalau misalkan itu bisa dikomentar. Oke, good. Siapa itu? Kardian siapa? Oke, good. Kardian siapa. Tepat sekali ya. Karena kita nggak tahu berapa panjangnya komentar orang kan. Jadi, kalau kita pakaikan varchar, maka nanti akan ada masalah itu dengan panjang karakternya. Sudah termasuk titik koma dan spasi gitu ya. Kemudian not null merupakan opsi untuk menyatakan bahwa suatu field tidak boleh kosong. Nanti pada saat dia dioperasikan, maka dia tidak boleh kosong. Primary key merupakan perintah untuk menentukan field mana yang dijadikan primary key. Ada yang bisa jelaskan apa itu primary key? Dan untuk apa? Baik Pak. Silahkan. Jadi, primary key itu dia dengan namanya saja itu apa? Kunci utama. Fungsinya, dia itu sebagai pembeda atau sebagai kunci untuk tiap record. Jadi, tiap record itu nanti, karena primary key ini apa? Syaratnya harus beda, tidak boleh sama datanya. Nah, jadi itu sebagai pembeda atau sebagai kunci unik untuk tiap record. Oke, good. Mantap sekali. Ada yang bisa tambahkan? Nanti fungsinya untuk apa? Kalau saya tambahkan itu Pak, fungsinya. Silahkan. Fungsinya untuk, supaya kalau untuk update, delete, tidak ketukar ratanya. Kita mau data ini yang terubah sesuai key-nya itu. Gitu, Pak. Oke, good. Bagus sekali, Heru. Satu lagi. Masih ada yang kurang? Menurut saya. Saya boleh, Pak. Silahkan. Dia juga. Sebagain, Pak. Penghubung ke data lain, Pak. Oke. Itu yang saya mau kejar tadi. Siapa ini? Dwi Putri, Pak. Dwi Putri. Good. Terima kasih. 10 dan 30 di belakang, tipe data merupakan panjang maksimum. Jadi, sebenarnya kayak ada batasan ya. Kayak misalkan Varchar sudah ada batas default-nya 255. Tapi, kita juga bisa mensiasati bahwa memang panjangnya hanya 30 atau 10. Untuk tipe data date dan text, dan beberapa tipe data lainnya, panjang karakter maksimalnya tidak perlu ditentukan. Misalkan like date, ya nggak ada panjang karakter yang harus ditentukan. Kemudian text juga apalagi. Jangan lupa akhiri perintah dengan titik koma. Saya harap pemahamannya seperti Khairul Insan, Kardiansyah, dan Dwi tadi ya. Jadi, harusnya ini sudah bukan masalah lagi. Sudah semester 6, sudah terbiasa lah yang kayak begini sebenarnya. Cuma refresh sebenarnya. Oke. Kemudian show table desk mahasiswa sudah tadi ya. Nah, sekarang kita mau melakukan alter. Mereka sudah disinggung sama Khairul Insan. Jadi, ada beberapa yang mau diganti-ganti. Alter table mahasiswa ya. Di situ bukan MHS, tapi mahasiswa. Mohon maaf ya. Harusnya tadi kita buatnya table MHS. Jadi, nanti kalian ketiknya alter table mahasiswa. Add agama varchar 15 not null. Jadi, kita mau nambahkan kolom atau field agama. Kemudian add primary key di name. Oh, sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. MHS tadi ya. Nama database mahasiswa MHS. Name sudah ditentukan. Oke, sudah. Berarti nggak perlu ini, name. Sudah, nggak perlu. Yang nomor 2 itu nggak perlu, karena sudah primary key. Kemudian change agama menjadi agama, tapi varcharnya 10 gitu ya. Kemudian modifi agama jadi char 2, not null. Kemudian drop agama, kemudian rename table MHS jadi mahasiswa lengkap gitu. Silahkan. 2 menit atau 5 menit lah. Nanti saya mulai skripnya gitu ya. Saya mulai skripnya aja. Perjalanan skripnya. terima kasih. 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 Halo. 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 Suara saya terdengar. Halo. Terdengar Pak. Silahkan. Halo. Halo. Terima kasih. Rivaldi. 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 di temen-teman. Di temen-teman. coba oh ya oke create nya mana tadi ya create oke drop coba kita mau fungsinya coba itu koma oke good thank you lanjut sekarang tugas kita menambah record nah tadi kan kalian sudah alter nama tabelnya sudah alter nama tabelnya jadi mahasiswa kan berarti berarti insert into nya bukan mhs tapi mahasiswa insert into mahasiswa values kemudian masukkan name, nama, tanggal lahir kemudian kota disitu ada kota silahkan kemudian setelah berhasil mengisi ini saya kasih waktu 10 menit ya untuk menambahkan 10 data ke dalam tabel mahasiswa 10 menit dari sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau 10 mungkin kebanyakan ya saya kurangin jadi 5 saja yang penting bisa nginput lebih dari 1 5 lah sudah pak cepat betul siapa itu julian pak speed 9 julian ini oke kita tunggu 2 menit lagi teman-temannya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidur, Hulan. Halo, iya, Pak. Tidur. Baru bangun. Tidak, Pak. Halo? Tidak. Silahkan. Tampilkan, De. Halo, Hulan. Tampilkan. Saya harus screen, Hulan. Oh, Hulan. Oh, Hulan. Hulan Maharani. Kenapa, Hulan ini? Tidak mengikuti. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Hulan, 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 Hulan. Tidak konfirmasi juga ini. mencurigakan ini. Tidak mencurigakan ini. Kita kick. Oke. Siapa lagi yang masih tidur? Mencurigakan kalian ini. Tafania, Tafania. Silahkan, Tafania. Iya, Pak. Tunggu. Masih sementara input data, Pak. Sebenarnya tadi ada kesalahan di. Iya, saya lihat. Oh, belum melihatkan. Oh, sudah, sudah, sudah. Oke, oke. Yang penting sudah ada progres. Siapa tadi yang volunteer? Bilang saya sudah. Eh, Pak. Saya, Pak Julian, Pak. Ini sudah sudah, Pak. Ya, silahkan. Silahkan, Tuan, silahkan. Silahkan di share screen atau orang lagi. Volunteer, mana-mana. Rinalda, oke. 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 Uih, mantap juga namanya Bambang. Renali, Anggun. Oke, sudah. Tutup. Saya anggap sudah bisa semua. Kita lanjut materinya. Saya share screen kembali. Oke. Nah, tambahan 10 data record baru dengan tambahan sehingga isi tabel menjadi sebagai pre-code. Ini contoh saja ya. Sudah seperti yang kalian lakukan. Kemudian, edit record dengan update. Proses update bisa sewaktu-waktu dilakukan jika terdapat data atau record dalam satu tabel yang mau diperbaiki. Proses update tidak menambah data baru gitu ya. Tapi memperbaiki. Misalnya, ada nama yang kurang atau alamat yang keliru atau tanggal lahir yang harus diperbaiki dan seterusnya. Perubahan terjadi dalam proses update bersifat permanen. Artinya, setelah perintah dijalankan, tidak bisa kita undo gitu ya. Misalnya kayak mau ubah nama saya, Saiful Hendra, menjadi S-Hendra. Ketika sudah di-update, maka dia tetap S-Hendra. Kecuali di-update kembali. Nah, edit record dengan update. Jadi, perintahnya adalah update, nama tabel, set field-nya apa, where kondisinya apa. Ada perintah untuk update di atas. Update merupakan perintah dasar untuk mengubah record table. Nama table merupakan nama table yang diubah record-nya. Jadi, tabelnya apa gitu ya. Kemudian set field-nya yang mana, kondisinya apa. Nah, kondisinya itu nanti yang berhubungan dengan biasanya sesuatu gitu ya. Misalnya, perintah set diikuti dengan field yang akan dirubah, yang mana diikuti juga dengan perubahan isi dari masing-masing field. Nah, untuk mengubah nilai dari beberapa field, gunakan coma. Untuk memisahkan masing-masing field. Perintah where diikuti oleh kondisi tertentu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Ada hal-hal tertentu. Yang menentukan record mana yang akan kita edit. Perintah where ini boleh ada, boleh juga tidak. Jika where tidak ditambahkan, maka dia update semua. Jadi, where itu untuk pengkondisian tertentu. Misal, kayak tadi yang disinggung oleh Hyrule di awal gitu ya. Misal gini, Pak. Saya hanya mau ubah name 001. Berarti dengan where condition name-nya ya 001 gitu. Tapi kalau pakai where-nya berarti semuanya. Nah, misal gini ya. Update mahasiswa. Nah, ini contohnya. Update mahasiswa set alamat Tangerang where name 0411 sekian-sekian gitu. Atau update set tanggal lahir, alamat Jakarta gitu ya. Kalau misalkan dengan tanggal lahirnya gitu ya. Kemudian where name 0422 sekian gitu. Nah, sekarang latihan dua data yang diedit dengan dua field. Silahkan. Dua data yang diedit dengan dua field. Pakai where saja. Silahkan. Lima menit. Atau tiga menit. Sudah, Pak. Siapa itu? Julian, Pak. Curie star dia, Pak. Curie star terus, Julian, ini. Silahkan, Julian. Coba kita tampilkan. Nanti saya tetap menunggu yang lain ya. Silahkan, Julian. Kalian belakangan ini ada ke kampus tidak? Belum ada, Pak. Belum ada praktikum yang masuk. Kayaknya setelah UTS atau sebelum UTS mungkin pertemuan lima, enam gitu ya. Cuma saran saya hati-hati ke kampus ya. Dan mulai beberapa fakultas yang di lockdown itu. Saya juga, Tidak tahu, semoga ini cuma flu biasa gitu ya. Saya belum periksa juga. Mana Julian yang berubah? Semuanya berubah? Oh, ya. Jadi. Oke. Yang dirubah apanya, Julian? Oh, itu Brando. Oh, nama ya. Oke. Oke. Permisi. Izin kuisi. Oke. Silahkan. Oke. Bolehlah. Kita lanjut. Oke. Select bintang. Wrong. Wah, ini sudah bisa select. Keren. Mahasiswa oke. Oke. Menambilkan semua berarti ya. Oke. 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 Good. Lanjut. Supaya efisien waktu. Hapus. Ya, gampang lah menghapus ya. Saya rasa kalian sudah bisa. Nah, misal delete from nama table, wear kondisi apa gitu ya. Mirip-mirip sebenarnya. Pada perintah untuk delete, delete from merupakan Perintah dasar untuk menghapus. Nama table merupakan nama table yang akan dihapus recordnya. Jadi selalu bilangnya delete from table apa gitu ya. Kemudian wear kondisinya apa. Perintah wear ini boleh ada, boleh tidak. Kalau tidak ada wear maka akan terhapus semuanya gitu ya. Sama seperti Apa namanya? Edit atau update tadi. Coba Julian. Bisa nggak ini kamu delete from mahasiswa, wear name apa gitu. Silahkan. Bisa Pak. Julian, saya jelek. Perintah apa, bagaimana? Iyalah, saya harus screen. Supaya kita lihat bersama. Delete from mahasiswa. Nah, saya pengennya Mihojo dihapus. Mihojo. Mihojo. Mungkin langsung ya. Delete biasa gitu. Delete. Itu deleted. Delete ya. From dari mana. Delete dari mana. Ya. Ya. Oke, kalau tidak ada wear. Tidak ada wear-nya. Wear-nya mana? Tidak wear. Ya. Karena kan kita menentukan ya. Kita menentukan sesuatu. Di sini. Delete. Tidak pakai D. Tidak pakai D. No. Dekat promosional. Wear nama. Wehere. Hah. Hah. Gitu. Tampilkan. Tampilkan. Isinya, isinya, isinya. Mahasiswa. Ya. Select bintang pro mahasiswa. Ya. Oke, good. Terus, kita lanjut ke. Begitulah kurang lebihnya ya. Kayak tidak begitu lama. Karena sedikit lagi. Kita mau cek judul tugas akhir. Kemudian, menampilkan record. Tadi sudah dilakukan oleh jurian dan teman-teman. Select bintang pro mahasiswa berarti menampilkan semuanya. Select name nama pro mahasiswa berarti hanya name dan nama. Select bintang pro mahasiswa wear berarti hanya kondisi tertentu. Mirip dengan delete sama update tadi. Select bintang pro mahasiswa. Select bintang pro mahasiswa alamat. Apa maksudnya itu? Select bintang pro mahasiswa. Tanda seru sama dengan. Ada yang tahu? Ya, bukan Jakarta Selatan, Pak. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Artinya, dia akan menampilkan semua mahasiswa yang beralamat bukan di Jakarta Selatan. Kemudian, select bintang pro mahasiswa wear alamat. Jakarta. End year tanggal lahir 1982. Biasalah. Kemudian, select name nama year as umur from mahasiswa. Ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Bayatung umur, Pak. Tahun sekarang dikurang tahun lahirnya. Kemudian? Dia punya field-nya jadi umur. Field-nya apa? Dia nanti setelah name, setelah nama, ada field umur yang datangnya itu ini. Tahun sekarang itu year now. Dikurang yearnya, tanggal lahirnya. Baik. Select bintang pro mahasiswa wear substring name 3, 2, sama dengan 11. Apa itu? Baru dengar, Pak. Istilah substring. Ada yang bisa? Ayo. Ada yang bisa? Julian? Ya, Pak. Substring? Silahkan. Di tes-tes dulu, Pak Pak. Ya. Kan di tes-tes dulu ya. Waktu 5 menit. Silahkan. Kalau tadi kan lancar-lancar itu yang di atas-atasnya. Coba sekarang substring. Apa maksudnya substring? Maksudnya saja supaya nanti ditahu. Aduh, udah gak liat ya. Aduh, udah gak liat ya. Ujian ya. Saya sebentar. Penguji. 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 Boleh saya jawab dengan setelah jawab, Pak? Penguji. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.